Berbicara resesi, kita harus menurut ya definisi resesi itu sendiri. Kalau di Amerika berarti secara dua kuartal berturut-turut ekonominya tumbuh negatif. Sedangkan di Amerika kuartal pertama ekonominya minus 1,4 ya. Walaupun sekarang di kuartal kedua itu kemungkinan ekonomi bakal naik, tapi kita kan masih punya satu bulan lagi nih, bulan Juni yang bisa saja sebenarnya ekonominya negatif dan jatuhnya bakal resesi. Tapi sebelum berbicara resesi itu, resesi kan biasanya di Amerika itu ada sinyal indikatornya ya pemberinya. Nah sinyal-sinyal indikator itu sebenarnya sudah mulai bermunculan. Pertama itu dari inversi kurva imbah hasil treasury note-nya di Amerika. Jadi suatu hari di beberapa bulan lalu di intraday itu sempat ini, sempat terbentuk inversi itu. Selanjutnya juga terkait dengan S&P 500 yang menuju bear market. Nah ketika dalam 9 kali S&P 500 bear market terakhir ini, 6 kalinya itu diikuti oleh resesi. Jadi walaupun nggak selamanya diikuti, tapi bisa dipakai sebagai sinyal indikator akan resesi itu tersendiri. Oke berarti artinya sejauh ini sudah ada sinyal-sinyal ya mas? Mulai dari tadi inversi yield Amerika Serikat dan juga tadi S&P 500 juga sudah dalam trend bearish. Nah kalau kita melihat juga terkait dengan riset dari Wells Fargo, kalau misalkan adanya resesi ini bisa memangkas target pertumbuhan PDB Amerika Serikat bahkan dari 2% menuju sekarang 1,5%. Nah kalau dilihat dari jangka panjang, seberapa besar sih resikonya ini? Apakah aset-aset beresiko ini pasti akan ditinggalkan Mas Ferry? Ya kemungkinan aset-aset beresiko pasti bakal, porsinya pasti bakal dikurangin ya dari jumlah portfolio dan kemudian juga bakal dihindari. Seperti kelihatan juga dari yang paling parah kan saat ini Nasdaq ya. Nasdaq itu sebenarnya sudah beris dari mulai Maret gitu. Saham-saham teknologi, saham-saham yang teknologi kan yang termasuk beresiko ya. Karena termasuk saham-saham growth stock yang menjanjikan peningkatan tinggi padahal belum saatnya gitu. Jadi aset-aset beresiko itu memang sudah mulai di ini, aksi jual besar-besaran di Wall Street itu sudah mulai terjadi khususnya di aset-aset beresiko. Kalau memang di saham itu ya saham-saham teknologi, kalau aset-aset beresiko lain kripto juga tahun ini hampir setengahnya valuasinya sudah menghilang. Oke dengan berbagai sinyal yang sudah tampak semakin nyata, apakah ini ada potensi menuju ke arah depresi? Kalau untuk depresi sebenarnya saya rasa enggak ya. Kalau depresi sendiri sebenarnya secara definisi berarti 3 tahun lebih itu selalu resesi ya, 3 tahun lebih berurutan dari resi. Terus abis itu pertumbuhannya sampai minus 10 persen, saya rasa mungkin enggak bakal sejauh itu. Kemungkinan bakal resesi singkat saja. Oke, kalau misalkan kita lihat berbagai negara ini kan sudah mengeluarkan kebijakannya maupun baik kemoneter maupun fiskal. Kalau Anda melihat sejauh ini seperti apa, apakah ini sudah cukup untuk menghadapi ancaman lonjakan inflasi yang kian meningkat? Ya, lonjakan inflasi sendiri kita itu termasuk aman ya. Masih walaupun kita anggap sudah tinggi 3,47 persen, kita itu di antara negara G20, kita termasuk yang paling rendah. Jadi yang negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, abis itu Amerika itu di kisaran 7-9 persen. Habis itu negara emerging market kayak Brazil, Turki, Argentina lebih parah lagi. Nah, mereka yang memang sudah tinggi ini memang sudah harus sebenarnya buat menaikkan suku bunga. Jadi supaya menahan permintaan-permintaan supaya memang harga-harga barang itu enggak melonjak naik lagi. Kalau dari kita sendiri sebenarnya belum yang sampai separah itu ya. Apalagi konsumer spending kita sebenarnya itu masih belum pulih. Artinya tingkat inflasi kita masih terjaga ya Mas, meskipun sudah kian menanjang. Kalau misalkan kita berbicara soal resesi, kalau misalkan resesi terjadi di Amerika Serikat yang merupakan perekonomian terbesar di dunia, ini dapatnya akan seperti apa sih terhadap Indonesia terutamanya untuk sektor real? Kalau resesi yang bakal terjadi karena kenaikan suku bunga ya, kita ngomong dari suku bunga dulu. Misalkan suku bunga Amerika naik terus, kita kan terpaksa juga harus naik suku bunga. Dari sektor real mungkin ketika suku bunga Amerika naik, BI juga bakal menaikkan suku bunga cepat atau lambat gitu. Yang artinya di sektor properti gitu, sektor properti harga KPR jadi bakal naik. Habis itu ketika ekonomi Amerika resesi, ekspor kita juga kemungkinan bakal terganggu. Karena memang permintaan juga kurang, apalagi ya memang ekspor kita ke Amerika kan tekstil, habis itu yang sepatu-sepatu, leather boot, yang hal-hal ini itu sebenarnya yang sikikal gitu. Yang ketika ekonomi naik, permintaannya itu naik gitu. Kan maksudnya ketika ekonomi yang resesi kan gak mungkin orang-orang ya beli-beli barang-barang mewah gitu ya, yang luxury goods itu bakal dihindari gitu. Selanjutnya mungkin bisa dari pariwisata juga. Kalau emang ekonomi mereka lagi lemah, turis dari Amerika yang ke Indonesia juga pasti bakal berkurang dan mempengaruhi pariwisata kita gitu.